Intro Halo semua, balik lagi di channel Torao Kun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Di video sebelumnya, admin membahas tentang nilai bounty shanks yang ternyata paling tinggi diantara semua Yonkou Informasi itu didapat dari editor One Piece yang dimuat di One Piece Magazine Lalu, banyak dari teman-teman yang nanya, kenapa shanks memiliki bounty tertinggi diantara semua Yonkou Padahal dia jarang membuat masalah Kalau kita telah ah lagi, memang benar, shanks jarang membuat masalah Malah dia sering membantu angkatan laut dan pemerintah dunia Contohnya, saat perang Marineford Pada saat itu, Kaido ingin ikut dalam perang tersebut Tapi di perjalanan, shanks menahannya dan menyuruh Kaido untuk tidak ikut campur dalam perang itu Bisa dibilang, shanks telah menyelamatkan angkatan laut Karena gini, hanya dengan kekuatan Shirohige saja, Marineford sudah porak-poranda Apalagi jika Kaido ikut dalam perang tersebut Marineford pasti akan hancur total Dan akan lebih banyak korban yang berjatuhan Jadi, bisa dibilang, shanks telah menyelamatkan angkatan laut dari musibah yang lebih besar Nah, yang jadi pertanyaan adalah Kenapa malah bounty shanks yang paling tinggi diantara semua Yonkou Ini adalah beberapa spekulasi admin kenapa bounty shanks paling tinggi Kalau kita pikir-pikir Ketiga Yonkou yang lainnya yaitu Kaido, Big Mom, dan Kurohige Mereka semua masih mencari kekuatan tambahan sampai sekarang Kurohige sekarang sedang gencar-gencarnya mencari buah iblis Di Arkdress Rosa, Jesus Barges mengincar buah merah-merah Nomi Bahkan dia juga sempat mengincar buah Gomu-Gomu Nomi milik Luffy Ketika dia sedang kelelahan saat melawan Doflamingo Dan info terbaru Sirius sekarang telah memakan buah iblis Invisible milik Absalom Yang kedua, Kaido Walaupun dia digadang-gadang sebagai makhluk terkuat Tapi sampai sekarang dia masih ingin menambah pasukan tempurnya Dengan cara memproduksi banyak buah iblis Zoan Buatan Yang dibantu oleh Doflamingo Dan dia juga memproduksi banyak senjata di Wanokuni Yang ketiga, Big Mom Dari dulu, Big Mom selalu ingin beraliansi dengan Ras Raksasa Agar kekuatan tempurnya semakin besar Dan baru-baru ini, dia mengincar teknologi milik Finsmoke Nah, ketiga Yonkou tadi Sampai saat ini selalu menambah kekuatan tempurnya Sedangkan, Sangs tidak pernah berusaha untuk menambah kekuatan Padahal logikanya Kalau ketiga Yonkou lainnya sedang berusaha menambah kekuatan Harusnya Sangs juga melakukan hal yang sama Agar bisa mengimbangi mereka Tapi Sangs tidak pernah memikirkan mencari kekuatan tambahan Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini Ini membuktikan bahwa Sangs memang sangat kuat Bukan hanya Sangsnya saja Tapi juga semua anggotanya Memang sih, Sangs tidak sering membuat masalah Tapi dia memiliki kekuatan yang besar Mungkin menurut Gorosei Mau bajak laut baik ataupun jahat Jika dia mempunyai kekuatan yang besar Dia akan menjadi ancaman suatu hari nanti Makanya Sangs diberi bonti yang sangat tinggi Sepertinya angkatan laut dari dulu memang tidak pernah bisa menangkap Sangs Makanya dia memberi imbalan yang besar bagi siapapun yang bisa menangkapnya Semakin tinggi nilai buronannya Semakin banyak bajak laut kuat yang akan berusaha menangkap Sangs Lalu pertanyaan lainnya Kenapa Gorosei tidak menangkap Sangs saat di Marijoa? Gorosei bukan orang yang ceroboh Jika mereka tiba-tiba menyerang Sangs Maka akan terjadi pertempuran besar pada saat itu Sangs pasti akan melawan balik Dan ketiga kru kepercayaannya pasti akan merasakan situasi itu Dengan Kenbun Shokuhakinya Mereka pun akan datang ke Marijoa untuk membantu Sangs Setelah itu pertempuran besar pasti akan terjadi Lagi pula Sangs datang dengan damai Jadi tidak ada alasan bagi Gorosei untuk menangkap Sangs pada saat itu Sangs juga sepertinya tahu banyak tentang rahasia pemerintah dunia Makanya Gorosei menganggap kalau Sangs adalah sebuah ancaman besar Jadi dia diberi nilai buronan yang paling tinggi Di antara Yonko yang lain Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue terawakun Syambles Terima kasih telah menonton!